Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali kembali di Youtube channel Wigigi Wigigi, di video kali ini kita akan coba belajar, sebenarnya ini udah lama banget gue pengen tapi baru sempat, ya kita akan belajar triple line drive ya, karena di gladiator, awaken yang terbaru itu ada namanya sword charge, ya ini bisa nambahin instant line drive ya, jadi any skill you click ya apapun skill dari yang disebutin disini ya, triple slash atau deep stretch atau hacking stance line drive atau finish attack, langsung klik kiri, langsung connect ke dash combo ya, jadi gimana nih ya enaknya untuk bikin atau untuk pakai triple line drive nya, kenapa dibilang triple line drive sebenarnya ini bisa dibilang unlimited line drive ya, karena kalian bisa rotasiin itu terus selama cooldown nya ready oke, langsung aja, kita pertama itu pahami dulu tadi sword charge itu ya, ketika mencet any skill, ya seperti ini ya, contoh triple slash 1, 2, 3, 4, 5, langsung klik kiri, set, nah setiap dia teraksa, itu tandanya dia apa, sword charge ya, dipahami aja, kalau dia udah bunyi begitu pasti, udah pasti dia lagi sword charge dan itu langsung, set, sampai line drive nya, instant line drive nya nya ya, sama skill ini juga bisa nih, namanya front shot klik front shot, langsung LX, lies, langsung bisa langsung klik instant line drive nya oke, terus sama, abis ini verdure, set, klik kiri, encontrar line drive ya bisa ya terus ini juga hacking stand klik kiri masuk instalan drive sama satu lagi FA ya klik kiri ini inget guys ini ada cooldown ya Desk combo itu ada cooldown jadi si Swords charge ini cooldown itu sama dengan ininya Desk combo ya Desk kamu kan jadi sebenarnya kalian kalau saya akan klik kiri dua kali ya itu masuk ke Desk combo nah tetap pahamin skillnya ini Desk adalah klik ketika kita running klik pertama Nah itu kan Nyalakan instalan desekan itu adalah Desk nah Desk combo nya berarti klik kirinya dua kali abis ini set terus klik Nah ya jadi masuknya itu dia ini dan ini nah ini ini kita udah bisa dua kali lain drive nih instan lain drive ya jadi di pertama kayak gini klik kiri seset klik kiri lagi seset nah terus instan lain drive yang ketiga itu dari sini dari deskik ya jadi kombonya itu ada di bagian mastering kasih kalau bisik deskik ya nah ini ya ada di sini nih ya ada di sini nih kelas master 2 abis the grass kick itu langsung lain drive ex ya jadi bisa tiga kali seperti ini ya Oh satu dulu nih kita kita jelasin dulu yang deskik ya habis lari ini klik kanan sosok ya itu itu jadi kalau tiga kali berarti seperti ini 123 ya instalnya itu yang pokoknya ada silang-silangnya itu sahabatan-sahabatan itu itu batis instan lain drive ya kita ulangi lagi ya komponnya kita bisa langsung dari ngedes gini nah yang penting itu udah udah lari ya guys kalau kalian ini ini pelajaran yang perlu diingat ya kalian ngedes langsung klik kiri itu masuknya langsung deskombo ya hati-hati ya pemakanannya hati-hati kalian ngedes doang maksudnya ngetambel doang ngetambel langsung klik kiri itu masuknya deskombo ya kalau lari terus klik kiri itu masuknya nge-des dulu ya jadi misalkan ketambel langsung klik nah nggak bisa ya itu langsung ngedes kombo itu masuknya langsung ke skill yang ini langsung sword charge Nah gimana biar yang itu harus lari dulu ya kalau mau ngeklik kiri yang ini desles itu harus lari lu nah makanya gue biasanya kalau kalian kalian lihat di live stream ketika gua main itu pasti gua itu misalkan gula kondisinya lagi nempel begini pasti gue gini dulu nah seringnya gua muter sendiri ya daripada gua kayak mundur Nah itu ribet karena tambelingnya kepakai jadi mendingan gua tambing gua pakai muter bentar terus gitu ya anyway ini ini partai cooldown-couldernya desles deskombo sama deskik ya desles deskombo medeskik diperhatikan mereka masing-masing punya cooldown jadi dilihat cooldown ya nih nah tiga-tiganya punya cooldown dan cooldown ini cepet ya sekitar dua detik kan aja 12 clear dia tiga-tiga udah selesai cooldown ya Jadi kalau kalian komboin gitu enak tuh ya terus juga sambil jangan bentrok ya kalau bisa kalian jangan bentuk sama lain drive normalnya kalau lain normal dipakai baru bisa enak untuk komboin begininya sisanya bisa langsung combine sama yang lain FA dan lain-lain bisa pakai ini nah di combine seperti itu skillnya nah urutannya enggak harus selalu urutannya enggak harus selalu dari dulu gini tapi ini menurutku yang yang paling enak ya itu udah paling enak triple combo langsung bisa langsung dikelarin jadi nanti kalian sebenarnya bisa atur aja rotasinya mau nge-dash dulu begini ya maulah melari dulu deskik kayak gini jemret ayo ke kiri ayo gini lari dulu bisa nah ini kan ada cooldownnya intinya gimana cara caranya kalian nyaman aja kombonya ya itu kalau keluarin inget guys dihapain aja misalkan awal kalau udah keluarin yang ini ya berarti rotasi yang kembali duluan yang lari duluan balik lagi klik kiri lagi klik kanan terus ya udah kalah lagi ke kiri eh ke kanan oh deski ke malah belum kelar gitu ya jadi bisa kita berkali-kali tuh gini klik kiri klik kanan Hai lari lagi nah belum selesai cooldownnya masih cooldownnya ini ya masih cooldown itu desesnya aduh memang perlu di ini ya kayaknya kalau bawa job sorcerer cooldownnya bisa lebih cepet guys lebih enak bisa mainan kayak gitu ya karena di job source kan ada cooldownnya ya Oke untuk full combo kita coba tes ya untuk full combo gladiator ya lupa sih pertama ini dulu ring kita masih ini untuk eh apa namanya minusin critical dia Oke habis bisa langsung aja langsung konek break langsung FA dulu baru bisa ini atau enggak gini langsung ya sebenarnya di YouTube diluar sana ada yang lebih paham lebih jago rotasi tapi kurang lebih pemahaman seperti itu ya sebenarnya untuk rotasinya kalian bisa explore lebih jauh lagi sendiri bisa explore gimana apa namanya menyesuaikan sama gameplay kalian yang nyaman tuh gimana yang penting kalian nyaman aja ya kalau mau full rotation bener-bener untuk sunset training ground kalian bisa langsung check it out aja di video-video di YouTube ya ada pasti yang yang job main carnya itu gladiator pasti mereka lebih paham mengenai rotasi yang sesungguhnya tuh ya rotasi STG gitu ya yang bener-bener yang bener-bener nggak ada misnya tuh setiap detik ada demik yang masuk gitu ya jadi lebih cepet mainnya ya Oh ini gua kebiasaan ya udah kita set ya gua tunjukin aja ya kebiasaan rotasi gua ya walau ini enggak ini enggak sempurna BTW ini bukan rotasi yang paling bagus enggak cuman rotasi ini ya pasti banyak minusnya juga rotasinya cuman ini rotasi yang biasa gua pakai ya yang 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 gua nyaman gitu setiap setiap ride atau itu main memang mau main santai Oke masih gini dulu kan Hai harusnya Ewa dulu ya hahaha lupa guys Oke buff barnac jiren luring sosok break ini Ewa baru dulu insta dulu gua mainan insta dulu abis itu baru ini lagi ini belum selesai misalnya musuh manjut lari Ewa dulu udah selesai Aduh kepencet setiap abis skill bisa langsung klik kiri aja ya guys ya pokoknya itu mainin instalan buat sambil nungguin ini nungguin f-nya sama ini juga ya bisa sekitar lagi seharusnya nah berarti kalau belum bahas harus lari lagi gitu di dilatih aja best dinyalain aja insting kalian ya ini kiri-kiri langsung ini ke kanan bisa sebenarnya langsung lari ya Oke selanjutnya kiri lagi klik kanan belum selesai Oke baru sudah dia FA lagi guys ini langsung kiri bisa ke kanan langsung lari ini kiri-kiri ke kanan lari klik kiri nah gitu ya bisa ya gitu ya komponnya kalau mau nyambutnya kiri-kiri ke kanan lari kanan tegak lagi efeknya harus lebih sering dilihat ya guys itu jangan dicontoh tuh kalau kayak tadi itu masih FA nya masih kurang-kurang tuh ya harusnya segera dipencet ya turing ini eh coba ya bisa ldfa ini dulu kalau bisa udah enggak kebong-bong oke klik kiri ke kanan lari kiri-kiri kanan bisa sambil lari lagi efeknya udah selesai tuh ya jangan lupa nah efeknya tuh 10 detik kan tuh tuh ya hari lagi udah bisa tuh ya gue paling sering pakai komponnya kayak gitu gitu oke apa lagi ya setelah satu detik-detik itu sebenarnya masih bisa dibilang kurang baik ya jadi rotasinya sebenarnya perlu disempurnakan lagi tapi kurang lebih konsepnya kayak gitu jadi kalian bisa sempurna sendiri Oke guys jadi itu aja untuk latihan triple line drive nya semoga kalian paham ya dan bisa apa maksudnya membuat combo gladiator yang lebih bagus lagi ya perlu banyak workout perlu banyak latihan perlu banyak ngelatih insting sama feelingnya jadi udah tahu tuh setiap abis skill rotasi apa pasti langsung udah clear untuk nge-dash-dash combo nya tuh dashless nya ataupun ya mainin dash kicknya nya juga ya Oke thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk like subscribe dan share sampai jumpa di video Dragones selanjutnya see you guys in the next video bye bye sub indo by broth3rmax